Halo guys, welcome back to Man Pro Gaming Channel, No Game No Live. Sebelumnya, terima kasih ya karena udah sampai di 700 subscriber ini dan gue bakal ngumumin pemenangnya. Udah gue posting di Instagram dan juga bisa cek di bawah deskripsi, bakalan gue tag orangnya juga. Dan juga kalian bisa lihat bukti transfernya di atas. Oke, kalau udah, gue juga ngumumin karena sekarang udah sampai 700 subscriber, undianya bakal dimulai besok siang. Antara jam 10 sampai jam 1, gue bakal upload video nanti di situ. Bakal gue tulis giveaway alert. Sama kayak yang video Hades sebelumnya. Video Hadesnya bakal gue ganti judulnya, karena nanti bakal pindah ke video selanjutnya. Oke, nanti jangan lupa ya, baca deskripsi di bawah. Karena tiap video sekarang deskripsinya bakalan gue detailin biar kalian juga bisa dapet info gak cuman dari video. Cuman bisa dapet dari tulisan juga di bawah ya. Biar kalian lebih detail. Oke, gue bakal bahas seputar breakdown Sultan. Jadi Sultan ini namanya DG Exodia sebetulnya. Ganti jadi DG Lavoie Ture. Oke, Lavoie Ture atau gimana itu bacanya. Pokoknya itu gue bakal detail semuanya. Dan gue kasih saran juga biar buat gue juga berguna. Buat yang punya ID juga berguna. Dan buat kalian khususnya juga lebih berguna. Oke, sebelum videonya dimulai jangan lupa buat subscribe dan like. Karena dengan subscribe dan like kalian bisa mendapatkan info menarik seputar IDLEGEND dan yang pasti paling lengkap satu Indonesia guys. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi dia posisi VIP kelas mengerikan. Gak usah dibahas karena tabu. Pokoknya dia ngeri lah. Tapi dia ada sedikit kesalahan di line up-nya. Karena bukan yang gamer hardcore. Jadi dia baru main dan ada beberapa kesalahan dalam timnya. Jadinya jangan kaget kalau timnya agak rusak dikit. Tapi overall oke banget kok. Gak apa-apa. Sultan bebas bro. Jadi ini langsung aja kita cek ID-nya. Nah, ini line up-nya. Bakal gue liatin satu-satu per elemen tal. Elemen airnya. Elemen air buat tubal ya dia ya. Phoenix. Punya Phoenix juga gak kepake. Ini anginnya. Yang dipake Vendry Remus Pink dipake sama dia ya. Berikutnya gue bahas nanti dulu aja. Ini gue liatin dulu sekilas. Jadi ini line up light-nya. Dia pake Raphael dan Oracle. Raphael-nya udah cukup oke banget ini run-nya. Dark run-nya serem. Tapi masih belum perfect. Masih bisa diralat lagi. Selama masih bisa diralat berarti belum yang top banget. Nah, oke langsung kita mulai dari pembahasannya. Kita cek disini aja ya biar lebih gampang ya. Oke, dari arenanya. So, siap-siap. Lumayan. Punya dia lumayan. Masih ada yang lebih ngeri dari dia. Tapi dia udah cukup ngeri. Menurut gue. So, yang pertama. Raphael-nya. Pertama dia pake bakat regenerasi level 2. Bisa diliat disini. Dan run-nya udah bagus. HP attack. Anti-damage purify. Cukup oke ya ini. Udah bisa dibilang perfect sih. Udah oke banget ini. Bagus. Yang ini bagus banget. Dan anti-damage bagus buat dia di front line. Jadi bisa buat pertimbangan. Atau dia di line tengah. Kalau misalnya tombak ya. Kalau kincir sih menurut gue kurang bagus. Mending tombak aja. Terus speed. Dan perisai. Bagus banget ini. Bagus banget. Cuman belum merah ya sayangnya. Biar lebih maksimal. Dia pakenya defense. Dex. Dex HP. Statusnya. Sorry. Out tadi. HP anti-control. Bagus banget. HP attack lumayan. HP persen. Dan anti-crit. Mantap. HP lebih bagus persen ya. Daripada kalian nambah 3000. Karena nambahnya lebih banyak. Nah ini vendor-nya. Dia pake. ATK HP lumayan. Dimix ya dia ya. Kalau saya dewanya ini ternyata masih biasa. Oke. Jadi dia masih standar vendor-nya. Pakenya pukulan berantai dan. Tubuh dewa heroik. Lumayan. Lumayan. Buat yang masih kayak gini masih lumayan. Tapi masih bisa dirombak lagi. Nah id-nya yang cukup bagus. Dia pake pukulan berantai. Kalau bakatnya udah itu. Ininya diganti ya bro ya. Jangan lupa. Ini red crit dan speed. Menurut gue kurang bagus. Mending cari attack aja. Red crit lu udah bagus soalnya. Lambat sama itu. Nah ininya yang spesial crit damage. Baik sama sayangnya HP. Tapi oke. Karena udah ada rage dan anti-control. Lumayan. Tapi kalau mau diganti lagi. Cari resiko. Jadi ini udah cukup bagus banget. Mending cari yang lain dulu. Konsen yang lain. Nah ini bisa diganti. Ini masih bisa banget diganti. Red crit oke. Speed oke. Tapi kalau misalnya dapet attack. Jauh lebih oke sih. Attack persen terutama ya. Lambat pursuit kurang kepake. Mending ganti yang lain. Penembusan bagus banget buat hero ini. Penembusan. Berserk. Terus ada penembusan berserk. Impact kalau mau. Ya kira-kira itu. Ini bagus. Attack lead damage. Wow. Mantap. Death attack sayang ya. Death ya. Bisa diganti. Kalau misalnya ketemu. Attack HP lumayan. Kalau bisa persen lebih bagus. Ada HP. HP persen. Wow. Oke. Buat survive ya. Tapi kalau bisa attack. Full attack aja bro. Atau kalau mau survive. Nyari life drain juga. Dari runenya juga bisa. Buat pertimbangan. Yang punya ID ya. Yang bukan. Yang buat kalian juga. Yang nonton. Life drain juga lumayan. Kalau kalian pengen. Survive lama. Jadi ini. Overall. Kayak udah. 80% bagus lah. Ini. 80-90% bagus. Oracle nya speed. Nah speed ini masih crucial nih. Mau dibikin tank atau speed. Karena menurut gue. Mending tonjok dulu. Baru heal gak sih. Kayak sayang aja healnya. Tapi kembali lagi ke selera ya. Soalnya dia ada anti critnya. Sayang. Life broom rebound. Lumayan. Life broomnya 3 soalnya. Perisanya kalau bisa diganti bro. Mungkin berkah. Atau pemurnian. Atau anti damage. Apapun deh. Yang survive. Ya bikin dia survivenya tambah lama. Jadi overall. Jauh lebih baik daripada venerirnya. Jelas. Ini bagus ya. Tapi kalau bisa. Anti damage. Kalau speed ini masih tergantung musuh. Gak bisa ngomong jelek. Tergantung musuhnya. Kalau musuhnya seimbang. Bagus. Tapi kalau musuhnya terlalu. Jauh. Kurang. Mending dibikin tank aja. Biar susah matinya. Tapi. Mungkin berat ya. Yang punya ID. Soalnya ini ada anti critnya. Jadi kalau cari lagi juga resiko. Tapi overall not bad kok. Bagus. Sedewanya masih yang level 1. Ya ini kurang bagus ya. Sedewanya masih harus ditingkatin lagi. Terus spingnya. Spingnya. Sebentar gue lihat dulu. Jadi ini. Dia nomor 1 ya posisi. Nomor 2 nya agak imbang sama dia. Imbang-imbang dikit lah. Tapi dia masih bisa kalah sih. Kalau gue lihat dari line upnya. Ya ini spingnya. Pukulan berantai. Nah ini tolong diganti ya bro ya. Pukulan berantainya. 3. Bisa buat penembusan. Atau mungkin disimpan dulu buat yang lain. Ini bagus. Cuman. Turunnya yang bawah glory kurang bagus. Cuman itu aja. Tapi udah oke. Ada attack sama attack. Bagus. Nah untuk set Dewanya. Dia akan mix. Antara set perang dan set will. Sebetulnya oke. Tapi kalau bisa. Set perang itu di. Kompletin. Atau mungkin set naga juga bagus kok bro. Bawa pertimbangan aja. Jangan terlalu fokus sama. Basic. Attack. Juga. Gak selamanya bagus kok. Kalian mau basic attack tinggi-tinggi. Karena itu kan ada. Kalau yang set naga itu kan ada 8% max HP itu. Lumayan. Soalnya kan. Hero-nya sering critical ya. Ini tolong diganti ya. PR. Kalau yang bawah udah. Critical damage sama rage. Berat. Gantinya. Sakit nanti. Soalnya harus sabar. Mendingan yang lain dulu yang lebih parah yang diganti. Roan-nya. Oke. Jadi kita tes sekarang lawan. SBK Sanada. Serem ya. 2 juta bro. Bama pasti mati lawan ginian. Tapi gue gak menyerah. Tianti nanti kalau dimasukkan temu gue. Gue rata. Nah ini. Kalau disini speed. Oracle-nya kepake ya. Soalnya musuhnya imbang. Hmm. Oh. Keras bro. Silent. Ya. Silent. Buset. Terus pingnya sakit amat ya. Sakit semua sih. Ini dua-duanya. Nah. Ini jeleknya musuhnya juga. Ini gue sekalian nge-review nih. Zeus-nya di depan bro. Gila. Laki sekali jalan ninja muna. Itu kalau misalnya. Nah kan. Gila itu demennya gak nyata ya. Caw. Nah itulah gunanya. Zeus jangan ditaruh di depan bro. Kamu mau menang gimana. Mending Rafael-nya yang di depan. Wow. Itu dikit lagi perfect sih ini. Yang kanan. Tinggal dikasih Pandora. Atau itu. Kalau yang kiri. Si mas bro. Nanti gue bahas ya. Yang terakhir. Line up yang menurut gue. Buat dia paling bagus apa. Dan buat kalian juga. Pastinya. Biar tambah ilmu nanti. Kalau endgame. Bakalan kayak gini kurang lebih. Ya. Masih sadis sih. Masih imbang-imbang ya. Waduh. 430 ribu. Waduh. Demek apa itu. Skill area bro. 400 ribu. Ya. Buset. Atau tamat. Ah. 650. Sadis ya bro ya. Nah. Next. Kita bahas. Ini kita lihat area-nya. Buset. 378. 388. 10. Duitnya bocor dia. Nggak apa terus soalnya. Nggak apa. Hero terus. Makanya kiri. Besok ada event duit bro. Santai. Tunggu tanggal mainnya. Sana abisin. Tuh. Top up lagi. Jadi gue lihat pengorbanannya coba. Habis semua. Luar biasa. Sultan. Memang beda. Gue aja baru beli dua. Itu aja satunya. Salah. Buset. Buset. Kita tes. Gue pake dikit ya bro gemnya. 150 aja. Buat yang lain biar liat. Kita lihat musuhnya. 50. Lumayan lah. Minya ada 4.000. Mem. Kok nggak imbang gini musuhnya? Oke. Nggak apa-apa. Kita coba. Cepet banget sih itu. Nah ini. Kalau musuhnya nggak imbang kayak gini nih. Il-nya jadi nggak kepake. Tapi ada buff tada jiwa sih. Nggak apa-apa. Set itu demen. Nggak nyantai ya. Ini nih. Vendry-nya serem nih demennya. Ya. Sobek sobek. Wut. Lumayan ya. Wuh. Wuh. Mampus. Oh. Sakit. Pake anti-demain tuh kayaknya. Wut. Lumayan juga loh. Mampus. Pus. Empat dituang. 480.000. Lepet. Lepet. Pus. Kurang. Ini kalau ada satu Pandora. Ya. Kalau mau main stream Sultan build. Oracle. Rafael. Pandora. Taruh depan. Hell. Sama. Si. Dark Lord. Itu kayak seimpunyanya acuan. Kayak temen gue yang. Code of funds juga kayak gitu. Itu kalau mau yang main stream. Yang ampuh dan solid. Bisa di counter nggak? Bisa. Semua itu ada counternya. Nah. Cuman yang paling berat di counter itu. Kalau kalian pake. Buildnya si. Deva ya. Devarious ya. Kalau nggak salah. Oracle. Rafael. Anubis. Hera. Terus satu lagi apa ya? Pandora. Jadi. Ada counternya. Healernya 3. Wah. Mantap. Dia nyiksa pelan-pelan gitu ya. Wah. Dicicilin sama yang oles main. Ta'i banget. Nah. Ini gue nyoba. Finish gue masukin. Karena apa? Iseng. Jadi. Kalau penghalang jiwanya si Rafael itu. Kan kesir tuh demiknya. Nah. Kan. Finishnya otomatis kesir demiknya. Gosong nggak musuhnya? Kalau gosong ya. Mantap. Tapi kayaknya nggak sih. Kita coba dulu aja. Kita lihat ya. Iseng doang. Nggak gue lihat sampai selesai. Cuman gue pengen lihat statusnya itu. Kalau misalnya kena penghalang jiwa tuh. Gosongnya kena nggak? Kita coba. Iseng ya? Fun fact. Fun fact. Fakta fun. Kita coba. Itu gosong karena kepukul ya. Belum pakai penghalang jiwa. Kita lihat. Penghalang jiwanya. Eo. Nah. Siap. Oh enggak. Nggak kena. Valkirnya nggak kena gosong. Ya. Kira-kira itu aja. Jadi abaikan ya. Kalau ada DM-DM Instagram tuh. Belum gue matiin soalnya. Sorry. Besok bakal gue nalat. Ini nggak kena gosong. Oke. Kita skip. Sekarang kita bahas line up. Nah ini yang ditunggu-tunggu nih. Nah ini PR ya bro. Tolong diberesin dulu. Yang ini jelek. Kalau bisa yang lain. Enak ya. Kalau ngomong sama Sultan ya. Bro beresin ya. Ganti. Kalau gue. Tunggu ya. Seminggu ya. Pusing. Palang. Ya ini. Seperti yang tadi contoh. Buat Oracle. Speed itu kalau musuhnya nggak imbang. Ya kurang ngepakai. Tapi kalau misalnya. Imbang. Bagus. Rafalnya udah cukup oke. Gue balikin dulu nanti dimarahin. Oke. Kita bahas line up. Yang nanti bakalan. Kedepannya bagus buat. Ya kalian cuma. Ada yang terjangkau. Ada yang buat Sultan. Ini Rafalnya. Buat rangkuman. Gue rangkum-rangkum dulu. Handernya cukup oke buat saat ini. Tapi kalau nanti bisa diperbaiki. Perbaiki ya bro ya. Ini pukulan berantainya. Mau disinggahin dulu. Diganti yang baru. Atau mau di rollback. Atau di scene ulang. Juga oke. Tapi overall oke kok. Ini line up-nya. Sekarang gue bakal nyaranin. Line up mana sih. Yang kedepannya buat gue. Dan buat dia. Mungkin buat pertimbangan. Bagus. Dan yang paling penting. Terjangkau. Yang pertama. Gue bakal bahas api dulu. Nah ini kalau api. Line up-nya kira-kira kayak gini. Depan Phoenix. Atau depan Rafael. Nah itu bebas ya. Tapi gue lebih. Seneng gini. Nah. Abis itu. Ada Valkyrie. Sama si Nessa. Harusnya. Tapi karena ini belum ada. Jadi gue masukin Loki. Tapi ini harusnya Nessa. Kenapa? Tapi jangan lupa dimasukin run. Lifesteal ya. Biar survive-nya lebih lama. Nah ini line up. Sultan. Pandora tank. Bawahnya hadrak rot. Atasnya hell. Tapi dia gak ada. Ini atasnya hell. Ini broken banget. Susah di kalainnya. Kalau kalian gak sepadan. Susah. Terus. Ada lagi. Tapi ini hero-nya sayangnya gak ada. Anubis. Abaddon. Pandora. Kenapa? Punyiksa pelan-pelan. Atau Pandoranya mau diganti Hera juga bisa. Tapi kurang bagus ya. Soalnya healernya cuma dua. Jadi kayak punyanya sih itu. Kalau mau nyoba sih. Betulnya. Cuma main kutukan dong. Disiksa pelan-pelan maksudnya. Biar males main gitu. Biar pensiun. Kan males ya. Main susah-susah ketemunya line up. Abaddon Anubis. Terus lumayan healer semua. Males gak sih? Kena kutukan. Matinya kena kutukan. Sedih. Kena black magic. Kena black magic. Bro. Terus kalau kalian mau all light juga bisa. Tapi overall gitu sih. Kayak. Kalau mau api gitu. Dan kalau mau angin juga bisa. Ini bentar. Kita lihat dulu. Jadi kalau mau angin. Kira-kira kayak gini ya. Nah. Dark Lordnya itu nanti diganti Pan. Itu impian gue kayak gitu. Dan Oraclenya bisa diganti Aleria kalau mau. Buat. Ini anggap Galadrielnya itu Pan ya. Bayangkan. Bayangkan. Oraclenya bisa diganti Aleria. Ya. Kira-kira kayak gitu sih. Kedepannya. Mungkin. Gak tau. Dapet nyangkapan. Arafail aja baru punya 2 gue. Gimana mau B10? Ada ratatos juga ya. Parah. Nah. Jadi kira-kira itu sih guys. Ini gue balikin dulu. Nah ini. Kira-kira kalau mau api kayak gini ya. Lifesteal jangan lupa dimasukin juga. Biar lebih bagus. Soalnya healernya cuma 2. Bertahan lah. Kurang bertahan. Nanti lokinya bisa diganti Nessa. Oke. Kira-kira itu aja guys dari gue. Jangan lupa buat besok. Pantengin terus video gue kontennya. Karena bakalan ada undian nanti di pagi. Pagi ke siang lah. Antara jam 10 sampai jam 1. Dan jangan lupa buat subscribe dan like. Karena dengan subscribe dan like. Kalian bisa mendapatkan info menarik. Dan yang pasti terlengkap seputar Adi Legend Indonesia guys. Terutama di channel gue ya. Jangan lupa nyalain notifikasi juga. Biar gak ketinggalan. Nah itu aja dari gue guys. Thank you. Kalian udah support gue. Sampai di 700 subscriber ini. Semoga lebih berkembang. Dan nantinya pasti lebih banyak giveaway juga. Yang disesuaikan dengan kemampuan gue juga ya. Oke. Itu aja deh guys dari gue. Thank you for watching. See you on the next video.